Seorang pemuda di Palembang, Sumatera Selatan diamankan unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang dari tangan pelaku, petugas mengamankan senjata tajam jenis pedang. Dengan wajah tertunduk saat digiring unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang, pelaku Julian, warga Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Jakabaring, Palembang, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku ditangkap petugas lantaran pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang di kawasan Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Pelaku yang merupakan sopir perahu ketek di Sungai Musi ditangkap saat petugas sedang melakukan patroli pembubaran gerombolan pemuda yang hendak tawuran. Petugas yang melihat pelaku membawa senjata tajam jenis pedang langsung mengamankannya bersama pedang milik pelaku. di segera 10 minggu pagi. Bawa sajam, Pak? Oke, kita ke Amandan, ya membawa senjata tajam jenis pedang. Pembentangan ini sudah di lukainya? Sudah ada yang di korban, Pak? Senjata tajam yang berada padanya, dipegang dalam pemasangan. Untuk pengakuin saat ini, Pak, apakah dia pernah menggunakan sajam itu terlodong? Satu kali. Mungkin kita masih, kita lakukan pengajaran yang lapangan. Kejadiannya, hendak tawuran apalagi tawuran, Pak? Tawuran? Tawuran? Tawuran begitu polisi sudah tangkap, kabur itu. Kita sejar, kita tangkap, kita bubaran. Ini yang kita tangkap, dia bawa sajam. Jam berapa itu, Pak? Nah, sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 3.00. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1961 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.